Intro 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 Aduh bun Kalau misalkan mimin ojan sudah datang Antara bikin masalah Bikin error Ataupun bikin break Tapi santuy bun Di video sekarang Bang ojan lagi bugger Alias lagi waras Jadi di video sekarang tuh Bang ojan mau review Ataupun share sebuah modul magisk Yang ada di repo Ini permintaan dari pasuan sabun Ya kagak tau namanya siapa Nanti sama bang ojan dipasang aja deh Oke sekarang kita masuk aja ke magisk manager Disini bang ojan menggunakan magisk manager versi 21 canary Oke langsung kita otw ke modul Jadi untuk modul yang bang ojan review adalah Debloat Kita cari aja di repo magisk nya bun Kita ketik Debloat Oke disini sudah muncul Sekarang kita pasang dulu aja Nanti bang ojan bakalan jelasin Oke disini pemasangannya sudah selesai Langsung aja kita lempar hp nya bun Oke bun disini hp bang ojan sudah nyala lagi Sebelum bang ojan share cara settingnya Bang ojan mau jelasin dulu nih sedikit bun Jadi dengerin dulu ya Penting nih bun Oke kalau misalkan kalian masih pemula Kalian pasti bingung kan istilah debloat itu apaan Jadi debloat itu adalah aplikasi sistem yang kagak bisa dihapus Kalau misalkan aplikasi yang kita download dari google playstore Ataupun dari chrome Itu namanya adalah 3rd party Jadi bisa kalian bedain di menu bun Kalau misalkan aplikasi debloat contohnya adalah jam kontak file manager Terus chrome itu adalah debloat Nah sedangkan untuk air frozen Terus disini ada screen recorder Ada SD might Itu namanya 3rd party Oke sudah paham kan Nah kalau misalkan kalian ingin menghapus debloat Ataupun aplikasi sistem Tidak hanya menggunakan module magisk saja Bisa menggunakan aplikasi ataupun cara manual Setiap orang punya caranya masing-masing Tergantung kita tuh Nyamannya pengen menggunakan aplikasi Ataupun pengen menggunakan module magisk Tapi kalau misalkan emang kalian masih pemula Ya disarankan kalian menggunakan aplikasi Karena lebih simple Jadi kalau misalkan kalian ingin yang lebih menantang Biasanya nih kalau misalkan oprecker yang udah agak-agak pahamlah tentang module magisk Ataupun tweak Dia lebih suka yang menantang dibanding yang gampang Pokoknya nanti juga kalian pasti bakalan ngerasain Oke karena disini kalian sudah paham apa istilah dibuat itu Langsung aja kita ke cara settingnya Nah disini kalian membutuhkan yang namanya busibox Boleh aplikasi, boleh file zip, ataupun module magisk Kalian pilih salah satu Kalau misalkan kalian sudah memasang module magisk busibox Kalian tidak perlu memasang lagi Karena disitu sudah ada Terus file keduanya adalah aplikasi terminal emulator Kalian bisa download di google playstore secara gratis Pokoknya sama bang ojen mah gratisan Semuanya gratis Rokok ngeling tinggi gratis Oke sekarang kita buka aja terminal emulator bun Nah disini kita ketik su Kemudian enter Jangan pakai e nanti jadi suwe Oke kalau misalkan sudah Kalian ketik lagi Dblowat Tulisannya kecil semua Kemudian kalian tekan aja enter Nah disini kalian diberi Berapa ya 1,2,3,4,5,6,7,8 Ada 6 pilihan bun Tapi yang bisa kalian setting Hanya angka 1,2,3 Untuk C,I itu boleh kalian abaikan Nah nomor 1 itu adalah aplikasi sistem Terus nomor 2 itu private aplikasi Dan yang ketiga itu adalah aplikasi yang ada di dalam folder vendor Oke sekarang kita tekan aja angka 1 Kemudian kita tekan enter Disini sedang proses Dan disini bakalan muncul aplikasi-aplikasi sistem Yang ada di android kalian bun Nah ini adalah aplikasi yang ada di android bang ojan Nah kalau misalkan kalian masih pemula Emang agak sedikit bingung juga Kalau misalkan menggunakan module magisk ini Soalnya disini cuma tampil nama aja bun Kaga ada ikonnya Jadi kalau misalkan kalian kagak paham itu aplikasi apaan Ujung-ujungnya salah hapus Akhirnya break Jadi module magisk ini kagak ada bedanya Sama aplikasi sistem remover Yang bisa kalian download di google playstore secara gratis Cuma kalau misalkan aplikasi itu cara mudahnya Sedangkan module magisk ini cara sulitnya Soalnya disini kagak ada ikon Jadi kalian cukup memilih aja Angka yang ada di sebelah kiri Disini dari angka 1 Sampai ke bawahnya angka 65 Jadi cukup kalian isi dengan angka Misalkan ya mbak ojan mau menghapus wallpaper Jadi mbak ojan Tekan aja 64 Kemudian kita tekan enter Nah kemudian kalian cukup tekan aja huruf Y kecil Oke Kalau misalkan sudah kayak gini Nah disini tekan Y itu balik ke menu Tekan N itu keluar Jadi kita tekan Y Oke disini sudah balik lagi ke menu Nah kalau misalkan kalian pengen menghapus Private aplikasi Ya kalian tekan angka 2 Kemudian tekan aja enter Kita tunggu prosesnya Dan untuk aplikasi yang ada di folder private aplikasi Totalnya ada 56 juga bun Lumayan banyak juga sih Jadi intinya module magisk ini hanya untuk menghapus aplikasi sistem yang gak bisa dihapus Terkadang ya ada beberapa pengguna yang gagal menghapus menggunakan cara manual Jadi contoh ya Mbak ojan masuk ke folder root Kemudian Mbak ojan masuk ke folder system Kemudian masuk lagi ke folder apps Nah kalian bisa hapus secara manual lewat folder ini Tapi sebagian android ada yang gagal Akhirnya dia berpindah menggunakan aplikasi Pakai aplikasi juga gagal Akhirnya kalian bisa berpindah menggunakan module magisk Jadi tergantung kita memilih caranya Pengen cara manual Pengen cara aplikasi Ataupun pengen cara lewat module magisk Sebagian pengguna kan ada yang berkomentar Bang kenapa gak menggunakan aplikasi aja Ada juga yang berkomentar Bang kalau misalkan pakai aplikasi Itu bakalan ngambil lagi RAM Terus Ada lagi nih pengguna yang bilang Bang kalau misalkan pakai module magisk Kita susah pakai icon Eh maksudnya kita susah ngelihat iconnya Karena setiap pengguna itu Mempunyai cara masing-masing Untuk menghapus aplikasi sistem Gimana bun Sudah paham kan tentang module magisk develop Jadi module magisk ini Hanya untuk menghapus aplikasi sistem aja Jadi kalian tidak perlu mencari aplikasinya Itu lokasinya di folder apaan Ujung-ujungnya kalian menghabiskan waktu Mendingan kalian menggunakan module magisk ini Tapi kalau misalkan kalian masih belum berpengalaman Dan takut salah hapus Mendingan kalian menggunakan aplikasi sistem remover Yang ada di Google Playstore Secara gratis Oke sepertinya bang ojenya harus pamit Kalau misalkan masih ada pertanyaan Silahkan tulis aja di kolom komentar Jangan lupa bun Kalian tinggalkan gula Soalnya pokoknya gak punya gula Oke sampai ketemu di video selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax